Halo assalamualaikum teman-teman kali ini aku mau bikin resep buttercream yang lembut dan halus nah kita mulai saja ya bahan-bahan yang diperlukan yaitu ada 125 ml air putih kemudian ada 1 sendok makan air jeruk nipis nih peresan air jeruk nipis ya satu sendok makan kemudian di sini ada 50 gram margarin kemudian ada 350 gula pasir ada 500 gram mentega putih kemudian ada dua saset ini ya susu kental manis yang pertama kita masukkan airnya dulu nah kemudian kita masukkan gula pasir terus ini ada air jeruk nipisnya kita masukkan juga kemudian kita nyalakan kompornya ya aduk-aduk terus ya hingga apa mendidih aduk terus hingga gulanya larut dan mendidih nanti setelah gula larut dan mendidih nanti kita matikan apinya kemudian yang kita dinginkan oh iya di saat melarutkan gula apinya nggak boleh besar ya harus kecil aja setelah dingin larutan gulanya kita masukkan margarin putihnya kemudian kita masukkan margarin kuning atau mentega kuning ya ini biar ada rasa gurih pada buttercreamnya ya pakai mentega kuning kemudian kita masukkan susu SKM nya 2 saset susu kental manisnya 2 saset dan selanjutnya kita masukkan larutan gula yang udah kita cairkan tadi tentunya yang sudah dingin ya kita mixer ini menteganya kita mixer semua ya mixer sampai lembut dan halus sesekali ini kita matikan mixernya sesekali nanti kita eh apa pinggir pinggirannya kita ketengahkan maksudnya untuk biar tercampur rata kita nanti yang di pinggir pinggirnya kita ketengahkan dan kita nanti mixer lagi ya biar tercampur rata dan lembut juga halus kita terus saja mixer nah ini sudah lembut dan halus selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati